Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar cara install Voyager di Ubuntu. Voyager ini adalah raffle package untuk admin. Dengan Voyager ini sudah tersedia recruit generator, media manager, menu builder, dan ada beberapa fitur lainnya. Kita lihat website Voyager di voyager.devdojo.com Kalau kita lihat fiturnya di sini, ini ada media managernya, menu builder, database manager, breed atau crowd builder. Kita bisa juga buat settingan untuk Laravel app-nya, misalnya logo website, warna, dan yang lain. Kemudian ada kompas, ini untuk aset atau ikon-ikon yang ada di Voyager. Di dokumentasinya, perseratannya atau requirement-nya, Voyager ini jalan di Laravel versi 6, 7, dan 8. Selain itu, membutuhkan PHP 7.3. Dan tentunya ini requirement juga di Laravel. Baik, sekarang kita ke instalasi. Kita buat dulu aplikasi Laravel baru, install. Oke, kita tunggu sampai selesai download Laravel-nya. Oke, Laravel sudah terinstal. Sekarang kita buat dulu database. Nah, ini sudah terinstal mariadb. Kita bikin dulu database. Dan usernya. Oke, sekarang kita masuk ke Laravel-nya. Kita edit dulu .inv-nya untuk koneksi database-nya. Ini akan jalan di 127.001.8000. Oke. Nah, ini sudah terinstal. Laravel kosong. Kita masukkan dulu Voyager-nya. Composer require Voyager. Voyager-nya sudah terinstal. Sekarang kita jalankan PHP artisan Voyager install. Kalau mau pakai data dummy atau data contoh. Tambahkan opsi with dummy. Kita jalankan. Jadi sebelumnya, ini Laravel-nya masih kosong. Dan belum melakukan migration data. Seperti instalasi Laravel biasanya. Install user default dari Laravel. Oke, sudah selesai. Sekarang kita jalankan. Sekarang kita jalankan. Development server-nya. Oke. Kita buka. Oke, ini sudah jalan. Voyager-nya di slash admin. Default-nya admin at admin.com. Password-nya adalah password. Oke. Ini sudah berhasil. Ini ada data dummy-nya. Ada user. Ada roles. Ini level akses-nya ada. Oke. Kita bisa set level akses. Ini media managernya. Ini contoh konten-nya. Post. Kemudian ini untuk patch. Kategori. Kemudian tools-nya. Di database. Nah, ini kalau kita mau bikin database. Bikin table. Tepatnya adalah bikin table. Nah, kita bisa langsung bikin table di sini. Tanpa harus membuka php.myadmin misalnya. Kemudian. Bridge-nya ini untuk crowd builder-nya. Oke. Misalnya yang kategori ini. Ini kan sudah dibuat. Kalau kita lihat edit. Nah, ini form-formnya nih. Oke. Untuk dokumentasinya. Silahkan pelajari di. Ada di docs. Nah, ini dokumentasinya. Misalnya untuk bridge. Oke. Sampai custom-nya juga. Di akademi juga untuk. Belajarnya. Pelajari. Voyager. Oke. Jadi seperti itu. Cara install-nya cukup mudah. Install rafel yang masih kosong. Adalah rafel kosong. Buat database. Jalankan ini. Composer require Voyager. Jalankan Voyager install. Mau pakai dummy. With dummy. Untuk. Nambah user admin baru. Pakai komen Voyager juga. Oke. Jadi seperti itu. Video kali ini. Cara install Voyager. Yang bisa memudahkan kita. Dalam membuat. Laravel admin. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video 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 selanjutnya.